Selamat datang di video kompilasi Tomo News Indonesia yang terbaru. Lagi-lagi karena PUBG seorang pria tewas konyol dan ada beberapa ekor ular kobra yang menginvasi taillet di Jakarta. Dan masih ada video lainnya. Lebih baik kita tonton bersama. Bermain game online memang sering membuat kita lupakan segalanya, saking terlalu asik. Namun jangan sampai seperti pemuda asal India ini yang harus meninggal konyol karena keasikan bermain PUBG. Dilaporkan dari Times of India, Saurabh Yadav pria berusia 20 tahun ini sedang berpergian dengan temannya Santo Sharma dengan kereta ekspres dari Madhya Pradesh ke Agra India. Untuk menghabiskan waktu selama perjalanan, Saurabh memutuskan untuk bermain PUBG melalui handphonenya. Saat sedang asik bermain, ia merasa haus. Dengan mata yang masih terpaku pada layar, Saurabh mencoba mengambil botol cairan dari dalam tasnya. Tanpa melihat label di botol tersebut, Saurabh langsung menenggaknya mengira itu adalah minuman berasa biasa. Tidak lama setelah itu, Saurabh mulai merasakan organ di tubuhnya seperti terbakar. Ia kaget saat melihat ia baru saja meminum deterjen pembersih. Panik, Santosh menarik tuas rem darurat. Namun pertolongan medis ada di Agra dan kereta baru sampai dalam waktu 45 menit. Sayangnya sebelum kereta mencapai Agra, Saurabh telah meninggal dunia karena keracunan. Polisi menahan Santosh dan menanyakan kenapa ia membawa cairan kimia di kereta. Santosh mengatakan kalau ia bekerja sebagai pembersih perhiasan, sehingga selalu membawa deterjen tersebut setiap saat. Namun keluarga Saurabh curiga kalau temannya membiarkan Saurabh meminum cairan tersebut agar bisa meracuninya. Bayangkan pergi ke toilet dan berhadapan dengan seekor kobra. Itulah jenis teror warga di Jakarta Barat yang mereka hadapi pada hari Minggu setelah puluhan ular berbisa menyerbu toilet mereka. Secara keseluruhan ada 18 ekor ular kobra yang memiliki panjang rata-rata 20 cm. Yang membutuhkan 4 petugas pemadam kebakaran selama 30 menit untuk mengumpulkannya. Mereka akhirnya akan diserahkan ke Yayasan Ular Sea Oaks Indonesia. Di Jakarta Post melaporkan bahwa menurut pemilik rumah bernama Hera, ular merayak masuk melalui sistem drainase yang terhubung ke sebuah gudang. Para pekerja di sana sebelumnya juga sudah bertemu ular, kemungkinan karena dekat dengan kuburan dan sebidang tanah tempat pohon bambu tumbuh dan tempat kobra berkembang biak. Kuburan itu baru saja direnovasi, jadi ular-ular yang licin itu mungkin mencari-cari rumah baru ketika penduduk melihat mereka di toilet dan merayap ke kamar tidur. Menurut pengamat reptil, Arby Krishna, invasi ular itu tidak mengejutkan karena kita berada di tengah musim penetasan ular. Jadi intip dahulu toilet Anda sebelum kencing dan pastikan untuk membersihkan tempat yang lembab, gelap dan tenang tempat ular bertelur. Sekor anjing jenis Pomeranian dari Houston mungkin menginginkan pemilik baru setelah diselamatkan oleh seorang pria berusia 27 tahun ketika tali pengikatnya tersangkut di pintu lift. Rekaman kamera keamanan merekam saat Johnny Mattis menyelamatkan anjing kecil itu dari menjadi makan malam lift. Mattis mengatakan kepada NBC News bahwa ia pulang terlambat dari kerja Senin malam lalu dan keluar di lift di lantai menuju apartemennya. Di saat itulah, seorang penghuni baru berjalan ke lift menyeret anjingnya dengan tali di belakangnya. Sebagian besar pemilik hewan peliharaan mungkin akan memeriksa apakah hewan mereka berhasil masuk sebelum menutup pintu. Namun wanita ini tampaknya bukan salah satunya. Video Mattis yang difilmkan dari kamera keamanan gedungnya menunjukkan pintu lift tertutup pada tali anjing. Mattis terlihat berlari ke Pomeranian dan berjuang untuk membebaskan anjing itu dari tali pengikatnya saat lift menuju ke lantai atas. Ia mengatakan kepada NBC News, Saya mencoba untuk memutuskan tali pada awalnya. Saya mencoba untuk bersandar pada tali anjing itu dengan berat badan saya tetapi tidak putus juga. Untungnya, Mattis bisa melepaskan kalung lehernya dan menyelamatkan anjing itu tepat pada waktunya. Perhatikanlah binatang peliharaan Anda atau tidak perlu punya, atau lebih baik punya anak karena lebih mudah diurus. Biasanya, kaum pria berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta demi melamar kekasihnya. Namun seorang wanita di Cina baru-baru ini memutar balikan tradisi tersebut dan melamar pacarnya. Bukan melamar biasa, ia melakukannya tidak tanggung-tanggung dengan memberikan akta rumah dan sebuah kunci BMW. Dilaporkan dari Singtau, kejutan romantis ini terjadi pada hari anniversary satu tahun pasangan tersebut bersama pada 11 Desember lalu di pameran budaya di Henan, Cina. Xiao Jing yang berusia 24 tahun sebelumnya memang sudah membuat rencana untuk melamar kekasihnya Xiao Ke di tempat pertama kali Xiao Ke mengajaknya kencan. Di hari Ha, Xiao Jing mulai memberitahu Xiao Ke bahwa ia harus mengambil sesuatu di ruang pameran. Tanpa sepengetahuan kekasihnya, Xiao Jing kemudian mendekorasi ruangan tersebut, menghiasinya dengan balon dan menunggu di ruangan tersebut mengenakan gaun pengantin. Sambil memberikan karangan bunga kepada Xiao Ke, ia mengatakan, Aku telah mempersiapkan semua ini, ada mobil dan akta rumah di sini. Xiao Jing kemudian melamar Xiao Ke dan Xiao Ke walaupun masih shock menerima lamaran tersebut. Xiao Jing yang bekerja di bidang desain memutuskan untuk melamar kekasihnya karena merasa Xiao Ke telah berkorban banyak untuknya dan ia ingin melakukan sesuatu untuknya. Xiao Jing mengaku, keluarganya mensponsori rumah dan mobil serta membantu lamaran mengejutkan ini. Namun bagi Xiao Jing, uang tidak penting baginya. Yang ia inginkan adalah cinta. Baginya, laki-laki tidak selalu harusnya menyediakan materi. Yang ia inginkan adalah kekasihnya setia dan selalu peduli saat sudah menikah nanti. Yang ia inginkan adalah kekasihnya setia dan selalu peduli saat itu.